Gugup dan takut kecewakan fans, Lesti Kejora beberkan alasan menangis saat tampil di SCTV OR. Pedangdut Lesti Kejora sempat berkaca-kaca hingga meneteskan air mata saat kembali tampil di televisi lewat ajang SCTV OR 2023. Lesti Kejora tampil dengan membawakan lagu berjudul Sekali Seumur Hidup yang dirilis tahun lalu. Usai penampilannya, di hadapan awak media, Lesti Kejora mengungkap alasannya menangis. Selain terharu karena bisa manggung lagi, ada perasaan gugup yang dirasakan. Adalah pasti, gugup manusiawilah itu ya, dari pas GR, aduh bisa nggak ya, gitu, ucap Lesti Kejora di studio MTK, Daan Mogot, Jakarta Barat. Lesti Kejora takut penampilannya mengecewakan para penggemarnya setelah sekian lama. Terlebih, ia mendapat kabar sudah banyak yang menantikan penampilannya. Takutnya mengecewakan karena katanya banyak yang udah nunggu aku tampil, kata Lesti Kejora. Akunya jadi agak beban gimana ya bisa nggak ya, ngecewain nggak ya, imbuhnya. Setelah tampil, Lesti Kejora langsung merasa lega. Apalagi fans Lesti Kejora setia hadir mendukungnya hingga membuatnya percaya diri. Plong ya, apalagi lihat mereka, fans, seneng, pungkasnya. Lesti Kejora kombeks di SCTV Music Award 2023, langsung diganjar piala kategori video klip dan lagu dangdut paling ngetop. Jakarta Ajang SCTV Music Award 2023 yang digelar pada tahun 2023, malam, tak hentinya memberikan kejutan. Salah satu artis yang sukses membuat para penonton bersorak-sorai adalah komebeknya Lesti Kejora di atas panggung penghargaan musik persembahan SCTV itu. Lesti Kejora tampil dengan penuh penghayatan dalam menyanyikan lagu, sekali seumur hidup, dengan balutan busana serba putih. Bahkan, mata Lesti Kejora tampak berkaca-kaca selama menyanyikan lagu yang rilis pada tahun lalu itu di panggung SCTV Music Award 2023. Setelah sukses membuat para penonton dan Lesti Lovers histeris, Lesti Kejora diumumkan masuk dalam nominasi penghargaan kategori video klip paling ngetop, bersaing dengan video klip lagu Yura Yunita, Sri Devi, dan Liodra. Pasangan Mahalini dan Rizky Febian yang membacakannya nama pemenang, langsung meneriakan nama Lesti Kejora sebagai penerima penghargaan, sorakan para Lesti Lovers pun bergema di studio 6M Tech City. Kemenangan Lesti Kejora berkat video lagu, sekali seumur hidup, itu pun membuat sang penyanyi dangdut tak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya. Terima kasih kepada Allah, Alhamdulillah Lesti masih bisa berdiri di panggung mega ini. Terima kasih kepada orang tua, suami, anak, ujar Lesti Kejora setelah menerima penghargaan. Penghargaan ini seksial untuk yang semua mendukung Lesti, Lesti Lovers, Leslar Lovers, terima kasih untuk yang sudah mendoakan hingga Lesti menjadi seperti ini, sambung Lesti dengan penuh haru. Setelah beberapa penampilan lain yang mengisi setelahnya, nama Lesti Kejora kembali dipanggil untuk menyabat piala kategori lagu dangdut paling ngetop, ucapan terima kasih kembali diucapkan oleh Lesti. Sementara penghargaan pendatang baru paling ngetop disabat oleh Farel Prayoga, tak hanya pendatang baru paling ngetop, Farel Prayoga juga meraih piala kategori penyanyi dengan bahasa daerah paling ngetop. Sebelum Lesti Kejora dan Farel Prayoga, Noah menjadi artis...